gps net 76 csx oke langsung saja kita menyenangkan dulu ini tekan nggak lama kita menyenangkan muncul untuk menyenangkan layarnya kita tekan lagi nih tombolnya Oke kita tunggu berosait Oke yang pertama kita setting dulu settingan koordinatnya saya bisa masuk disini di quick ini kembali kita masuk ke set upnya kan enter dan kita cari nixnya nix enter kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita saya mau jadi UTN bisa setelah itu kita tekan enter kita datunya yes 84 metrik Oke begitu saja kita kembali Oke untuk menjalankan tracknya teman-teman kita bisa masuk ke sini ini kita bisa kita mau mengonkan kita bisa pilih font waktu tekan enter Oke ini ketika kita berjalan tracknya juga akan berjalan teman-teman untuk menghubungkan lagi kita kita arahkan ke dulu setelah itu kita tekan enter Oke untuk membuat titik di gps-met 76 csx ini kita kembali balik sini saya di dalam ruang teman-teman jadi satelitnya kurang bagus untuk mengambil ke poinnya kita tekan enter agak lama gini teman-teman jadi kita masukkan lagi namanya sini kita bisa ganti simbolnya ganti simbolnya disini saya pakai merah putih Indonesia kemudian kita pilih sini dan enter kita kasih nama buat ini kita pilih satu kita arahkan lalu kita arahkan ke oke kemudian arahkan ke oke lagi disini ini aku rasanya kurang bagus teman-teman karena kita berada di dalam ruangan untuk membuat poin dengan sendiri mengarahkan kursor kita bisa mengarahkan kursornya dulu ini kita membuat titik disini dan tekan enter yes untuk membuat titik yang berada di kursor itu caranya sama untuk menggantinya kita bisa ganti dengan sendirinya untuk blacknya kita langsung buat aja nggak usah dibutuh lagi atau apa kita buat saja ya sudah membuat titiknya teman-teman oke untuk mengukur jarak antara titik kita bisa pilih kemudian kita pilih yang ini visual distance ter untuk mengukur jarak p1 ke 031 kita arahkan dulu bisa ke sini dulu atau bisa ke p1 ya lalu tekan enter satu kali terus kita arahkan ke p1 ini jaraknya teman-teman sekitar satu satu 15 meter oke kembali lagi untuk menghapus poin di IPS net 76 CS ini kita bisa menekan tombol find kita bisa mencari juga namanya apa-apa yang sudah tersimpan yang quick untuk menghapusnya kita bisa pilih simbol kita tekan menu dulu sini menu kita bisa delete berdasarkan simbolnya teman-teman yang kita kasih bisa langsung ini dan kita mau hapus pin dulu kita menekan yes oke semua yang simbol begitu teman-teman sudah terhapus semua kita kita delete kita delete yaitu untuk menghapus satu-satu teman-teman jagung lagi untuk menghapus semua semuanya kita masuk ke menu delete dan bisa al-symbol yes oke teman-teman jika ada pertanyaan silakan komen di bawah nanti saya bantu untuk menjawabnya begini dan terima kasih